Masih di Borgol, bersama saya, Bang Jack Nah ini ada yang nunggak pajak nih lor Ribuan kendaraan milik Pemkap Merangin ternyata mati pajak nih Aduh, aduh Mirisnya lagi salah satunya kendaraan operasional milik Bupati Merangin dengan nomor polisi BH1F Untuk itu pihak samsat meminta agar Pemkap Merangin untuk Memanfaatkan pemutihan pajak untuk membayar pajak kendaraan dinas yang nunggak nih Gimana pantauannya? Kita tengok di pantauan Bang Jack Ribuan kendaraan dinas milik pemerintah Kabupaten Merangin diketahui mati pajak Dan aduhnya lagi kendaraan yang mati pajak ini milik pejabat teras Merangin yakni BH1F dan BH2F Yang diketahui hingga saat ini belum melakukan registrasi daftar ulang ke UPT Samsat Merangin Menurut Isro Handayani, kasih pelayanan UPT Samsat Merangin mengatakan Jika dari data tahun 2021 ada sekitar 1.559 kendaraan dinas milik pemerintah Kabupaten Merangin mati pajak Dan tahun 2022 yang sudah melakukan daftar ulang baru 401 kendaraan Untuk itu pihak UPT Samsat Merangin mengimbau agar pemegang kendaraan dinas ini dapat memanfaatkan program Gubernur Jambi Yang saat ini melakukan pemutihan pajak dari tanggal 19 September hingga 19 Desember 2022 Diharapkan kepada dinas-dinas Kabupaten Merangin untuk dapat memanfaatkan kebijakan spektakuler dari Gubernur Jambi Berupa pemutihan pajak kendaraan bermotor yang diberlakukan mulai tanggal 19 September sampai dengan 19 Desember 2022 Diharapkan juga untuk mengetahui bahwa kendaraan apabila tidak dipembaharui pajaknya Masa berlakunya mati selama 2 tahun maka akan ada penghabusan regi dan kendaraan Riko Saputra, Jek TV, melaporkan